Go to market strategy, jadi itu adalah rencana sebuah organisasi yang memanfaatkan sumber dari dalam dan juga dari luar. Nah, kalau misalnya itu adalah tenaga penjualan dan distributor untuk memberikan proposisi nilai yang unik untuk pelanggan dan mencapai penggunaan kompetitif. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dan juga mempertimbangkan berbagai aspek dari nilai proposisi seperti kualitas, produk, dan harga. Pada tahap pengembangan strategi, untuk produk yang baru atau layanan, perusahaan harus awalnya melakukan definisi yang akurat dari target pasar. Perusahaan harus memutuskan apakah mereka sudah memiliki calon pelanggan dalam basis pelanggan mereka tapi menggunakan layanan yang berbeda. Setelah menifisikan pasar, produk, dan layanan yang diteriti sampai keputusan akhir, maka perusahaan menentukan strategi harganya. Hal ini sangat menantang untuk memutuskan strategi apa yang harus diikuti, karena berbeda dari satu produk atau layanan ke yang lain, atau bahkan ketika produk atau layanan tetap sama tetapi berubahan strategi seperti beralih ke berbasis langgan yang ada. Selain itu, pemilih distribusi dan pemasaran seluruh yang tepat diikuti oleh promosi adalah langkah-langkah yang sangat vital dalam strategi go-to-market. Nah, sebuah perusahaan itu harus memutuskan model mana yang distribusi untuk yang dipilih, apa jenis dukungan, layanan yang diperlukan untuk menangani kemungkinan menciptakan keunggulan kompetitif. Setelah itu, perusahaan memutuskan bagaimana ia akan mempromosikan produknya, dan juga jenis-jenis pasar apa, dan juga kampanye-kampanye yang paling pengaruh untuk diikuti. Nah, jadi tadi kan kita sudah bilang, kalau misalnya itu ada beberapa market, nah market segmentation itu di go-to-strategi ada industri, seperti jenis industri pelanggan yang terlibat. Kemudian ada ukuran pelanggan dan potensi penjualan dan pelanggan. Tentu setiap pelanggan itu mempunyai potensi-potensi, makanya itu kita kadang sering mendesinisikan seperti middle dan upper. Nah, kemudian ada juga perilaku pelanggan, yaitu mempelajari perilaku pelanggan yang berkaitan dengan produk atau layanan, seperti membeli dari pesaing atau memberikan respon untuk menjual usaha. Kemudian, lokasi geografis juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada aplikasi dan penggunaan produk. Kemudian ada manfaat yang diperoleh pelanggan ketika membeli produk atau jasa, seperti benefit-benefitnya. Kemudian informasi-informasinya juga harus lengkap dari yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian situasi penggunaan, yaitu kapan dan di mana produk atau jasa digunakan. Yang terakhir itu adalah profitabilitas, yaitu menjual ke pelanggan tertentu.